Selanjutnya ada pertanyaan nih, apakah ada kesulitan mencari ide bisnis yang kompetiturnya terbatas tapi menghasilkan cuan alias keuntungannya luar biasa? Nah mungkin Anda perlu mencoba bisnis layanan jasa detektif swasta. Bener banget Lia, ada layanan jasa detektif swasta yang menangani perkara privat seperti perselingkuhan dan juga persaingan bisnis kayak gitu ya. Nah dan kalau berbicara tentang omsetnya, jangan salah jutaan hingga miliaran rupiah per kasus. Jadi ini mantap ya, kita simak bersama seluk-beluk layanan jasa detektif swasta dalam segmen Demi Cuan. Anda merasa memiliki keahlian menyelidiki alias stalking tingkat tinggi seperti Sherlock Holmes? Memiliki rasa ingin tahu yang kuat seperti Conan Edogawa, tokoh detektif kenamaan dalam komik Jepang? Dan insting kuat untuk mendeteksi kejanggalan dalam sebuah situasi atau seseorang bakar Q. Poirot si detektif Belgia dalam buku karya Agatha Christie. Tokoh-tokoh itu memang hanya ada dalam novel dan komik fiksi. Namun pekerjaan yang mereka lakoni selaku detektif swasta bukan isapan jempol belaka. Jadi bila Anda memiliki sejumlah keahlian tersebut, mungkin bisa mencoba merintis bisnis detektif swasta yang saat ini masih terbilang minim kompetitor atau pesaing. Menarik ya, ternyata di Indonesia itu ada juga nih jasa yang menyediakan detektif swasta. Nah, di segmen Demi Cuan kali ini kita akan membahas seberapa cuan sih sebetulnya bisnis detektif swasta yang jasanya itu macem-macem. Ada detektif perselingkuhan, kemudian pencarian orang hilang, bahkan ada penyelidikan partner bisnis, background check juga ada. Menarik kan? Hmm, cuan-nya segede apa ya? Jagat Kala, salah satu agensi detektif swasta di Yogyakarta, telah memulai bisnis ini sejak 2012. Dengan sistematis, mereka bekerja secara taktis, memecahkan kejanggalan berdasarkan aduan klien. Mempelajari data secara seksama dan rahasia bak penegak hukum. Para agen detektif swasta ini bersiap mengintai target yang telah ditentukan. Strateginya bisa dari kita dengan akses informan, bisa juga dari kita menyusupkan agent ke dalam perusahaan tersebut. Misalnya, yang kita lakukan adalah agent itu benar-benar melakukan proses recruitment sampai menjadi SDM di dalamnya dan melaporkan setiap apa yang terjadi di dalam perusahaan itu. Tidak seperti agensi lain yang umumnya hanya bergelut di bidang penyelidikan urusan private, seperti perselingkuhan. Agensi detektif swasta yang satu ini lebih berfokus menangani klien yang memiliki masalah bisnis, seperti penggelapan, pengecekan latar belakang, baik perusahaan maupun pribadi. Bukan hanya berpengalaman melakukan investigasi di Indonesia, agensi yang sudah berbadan hukum ini juga mengaku mempunyai pengalaman menyelidiki kasus di sejumlah negara di Asia. Kemudian jasa atau kliennya mulai pengusaha, pejabat, hingga instansi pemerintah. Sementara itu agennya atau si detektif yang diterjunkan untuk melakukan penyelidikan, diklaim berasal dari berbagai latar belakang, seperti mantan TNI dan Polri, advokat, aktivis, pekerja NGO, dan jurnalis. Kicau, salah satu agen lapangan menyebut, tertarik pada profesi ini karena kegemarannya akan kisah detektif. Ada pun tantangan dalam profesi ini diantaranya melakukan pengintaian. Dia niatnya mau ngambil foto, diam-diam gitu, mungkin mengundang kecerigaan warga gitu kan. Tiba-tiba dia datang, mas mau ngapain mas? Ditanya dan sebagainya gitu. Nah, disitulah saya harus berfikir cepat gitu, bagaimana cara saya mencari alasan supaya tidak diterigai warga gitu kan. Menyangkut tarif penyelidikan urusan bisnis, jagad kalah mematok biaya operasional 15 hingga 35 juta rupiah dan tambahan 5 persen dari total kerugian klien yang dipulihkan jika kasus berhasil terpecahkan. Sementara itu tarif untuk urusan private, 1,5 hingga 2,5 juta rupiah per hari atau 7,5 hingga 15 juta rupiah per pekan. Pada umumnya, kasus urusan private dikerjakan dalam waktu minimal sepekan, sedangkan kasus bisnis rampung dalam kurun sebulan. Jadi bisa dibayangkan berapa keuntungan yang mengalir ke kantong agensi detektif swasta ini. Jagad kalah bukanlah satu-satunya agensi yang berkecimpung di ranah penyelidikan detektif swasta. Di Jakarta ada penyedia layanan jasa detektif milik Miss Angel. Jiwa detektif sudah merasuk sejak 2003, saat Angel muda masih duduk di bangku sekolah. Sejak saat itu beragam kasus berhasil ia pecahkan, mulai penyelidikan latar belakang atau background check, perselingkuhan, hingga kasus profil tingkat tinggi. Untuk menyewa jasa detektif ini, klien tak perlu bertatap muka langsung. Komunikasi tentang penyelidikan yang diminta, hingga pemberian data dan informasi ke pihak agen dapat dilakukan melalui chat di website. Adapun lama waktu penyelesaian kasus, bergantung pada tingkat kesulitan dan data atau informasi yang diserahkan klien kepada Miss Angel. Namun kasus perselingkuhan biasanya hanya butuh waktu 4 hari sampai seminggu. Memiliki ratusan agen lapangan, agensi detektif swasta yang satu ini menyatakan bisa menyelesaikan puluhan kasus dalam sebulan dengan pemasukan yang tergolong fantastis. Yang paling rendah itu bisa 10, yang paling tinggi itu bisa miliaran. Itu biasanya miliaran apa tuh? Itu kasusnya hukum. Jadi ibaratnya saya membantu dengan mempermudahlah, mempermudah pihak yang berwajib untuk melakukan investigasi. Saya nggak pernah anggap mudah setiap kasus ya. Nggak pernah yang namanya ini gampang, ini susah, ini lebih susah. Semua saya anggap sama. Semuanya sama. Tingkat kesulitannya memang walaupun berbeda-beda, itu kan tergantung yang memang mempengaruhi itu minimnya data. Dari sekian kasus yang ditangani Miss Angel dan tim, perkara perselingkuhanlah yang paling sering ditangani. Desta salah satunya, yang menyewa detektif swasta lantaran mencurigai gerak-gerik tak biasa sang istri yang beraroma perselingkuhan. Menjadi detektif swasta memang terdengar menggiurkan dari segi pendapatan dan terasa seru saat menjalankannya. Namun, tetap harus diingat, dalam menjalani pekerjaan ini, seorang detektif harus mengetahui batasan yang sudah ditentukan oleh hukum dan norma. Tim Liputan, CNN Indonesia